Masih ingat dengan putri kasino yang bernama Hana Sukmaningsih? Begini kabar putri kasino sekarang usai sosoknya bak menghilang di telan bumi. Hana Sukmaningsih ternyata kini bisa bangun rumah mewah berkat jualan ini. Tak banyak yang tahu begini kehidupan putri sematawayang kasino Warkop DKI sepeninggal sang ayah hidup mandiri bisa membangun rumah sendiri. Ialah sosoknya Hana Sukmaningsih yang kini menjadi perbincangan banyak orang. Hana kini hidup mandiri dengan usaha kuliner kueh yang berkembang pesat bahkan Hana bisa membangun rumah asri dengan uangnya sendiri. Lantas seperti apa potret rumah putri kasino Hana Kusumaningsih? Penampakan rumah Hana Kusumaningsih Seperti yang diketahui, Hana Sukmaningsih tumbuh menjadi wanita mandiri tanpa sosok seorang ayah. Meski tadi dampingi, sosok ayah Hana tumbuh menjadi wanita yang kuat dan mandiri. Bagaimana? Baru saja ia dikabarkan memiliki rumah mewah. Rumah mewah yang ia dapat dapat berawal dari dirinya membeli rumah lawas sederhana. Namun ia bisa merenovasi rumah tersebut menjadi istana yang bagus untuk dirinya. Rumah lawas yang ia beli dengan keringatnya sendiri tersebut bermodal rumah lawas. Hana berhasil membeli rumah tersebut pada tahun 2016. Melihat rumah yang ia beli dengan model lawas, Hana berinisiatif untuk merenovasinya sendiri. Tak menunggu waktu lama beberapa tahun kemudian Hana mulai melakukan renovasi rumah. Terlihat pada postingan, ia nampak merenovasi rumah lawasnya menjadi rumah dengan dua lantai. Meskipun membutuhkan waktu yang lumayan lama namun Hana terus bersabar untuk mewujudkan mimpinya memiliki istana dengan desain yang bagus. Penampakan rumahnya dari depan yang terlihat cukup megah dan modern. Setelah sabar menunggu, rumah Hana pun akhirnya jadi. Terlihat di akun Instagram, Hana membangun rumahnya dengan modal batu merah yang modern di dalam rumah. Tak hanya itu di dalamnya juga terlihat beberapa koleksi pirin cantik. Penampilan Hawaii rumah yang terasa seperti bangunan Jepang yang minimalis. Agar terlihat klasik, ia memilih menggunakan kayu sebagai tangga dan beberapa peralatan lainnya. Selain itu, rumah ini juga dilengkapi dengan jendela lebar agar sirkulasi cahaya dan udaranya baik. Rumah ini juga disediakan taman yang cukup luas di depan rumah dengan mengusung konsep open space agar rumah terlihat lebih terang dan. Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel vlog kereta. Sampai ketemu lagi di berita-berita selanjutnya. Assalamualaikum, bye-bye.